Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Kenapa sampai kau mau mengakhiri hidupmu seperti ini? Aku minta satu hal, Pak. Aku minta apa yang baru saja terjadi. Tidak diketahui siapapun. Tapi, apakah Bibi mau berjanji? Tidak menceritakan ini kepada siapapun? Rathai, percayalah pada Bibi. Bibi ini sudah tua. Tahu mana yang pantas diceritakan dan tidak. Aku... Aku sudah tidak suci lagi, Bibi. Aku sudah terlambat. Aku sudah sangat kotor. Aku sudah hidup. Bibi mengerti perasaanmu, Rathai. Rasanya aku tidak ada gunanya lagi di dunia ini, Bibi. Lebih baik aku mati saja. Aku tidak mau menghidup. Rathai, jangan bicara seperti itu, Rathai. Rathai, mati bukanlah jalan yang terbaik. Nyawamu bukan milikmu. Dia itu pinjaman dari Dewata Agung. Siapa yang melakukannya? Kakang Arya di Wipanga. Dia yang telah merengut kesucianku. Anggir Dewi Pangka. Lebih baik aku mati saja, Bibi. Aku tidak mau hidup. Aku tidak mau hidup menanggung malu. Lebih baik aku mati saja. Malu? Kenapa menanggung malu? Kau kurban, Rathai. Bukan pelaku. Seharusnya yang malu adalah orang yang merudah paksamu. Anggir Dewi Pangka. Bibi tidak sepenuhnya terkejut. Bibi tahu wataknya. Dia bisa melakukan semuanya itu. Bibi tahu betul. Di balik sifatnya, yang sopan, halus, ada jiwa yang tersembunyi di baliknya. Rathai, kau harus bertahan. Mati bukanlah jalan yang terbaik. Lagi pula, kalau kau sampai mati, Bibi tidak bisa membayangkan bagaimana sedihnya Anggir Kamandanu. Apa maksud Bibi? Anggir Kamandanu sangat mencintaimu. Tidak semua orang tahu hal ini. Tapi, Bibi tahu wataknya. Karena dari kecil, Bibi yang mengasuh mereka berdua. Benarkah, Bibi? Benarkah kakak Kamandanu mencintaiku? Iya, benar. Bibi tahu betul itu. Tapi bagaimana dengan palastri, Bibi? Kakak Kamandanu menyirimkan cair-cair cinta untuk palastri. Dia sangat mencintai palastri. Dari mana kau tahu? Palastri sendiri yang menunjukkan cair itu padaku. Dan cair itu, itu dari kakak Kamandanu, Bibi. Mana mungkin Anggir Kamandanu menulis siair. Mengutarakan perasaannya sendiri saja tidak bisa. Tapi, tapi palastri tidak mungkin berbohong, Bibi. Iya, palastri tidak berbohong. Justru dia adalah korban kebohongan orang lain. Anggir Dwi bangga. Bibi yakin, dia yang menulis siair dan mengirimkannya kepada palastri. Seolah-olah, Anggir Kamandanu yang mengirimkannya. Tapi buat apa, Bibi? Supaya kau mengira, Anggir Kamandanu tidak mencintaimu. Sehingga, dengan mudah kau masuk dalam perangkapnya. Romo, dari mana kamu, Anggir? dari jalan-jalan keliling kampung, Romo. Romo minta, kamu jangan banyak keluyuran, Gher. Ya, Romo tahu, kamu ingin menikmati suasana kampung ini sebelum kamu berangkat mengikuti pendidikan Dharma Putra bulan depan. Tapi, Gher, terlalu banyak bermain-main, itu juga tidak baik buat kamu. Iya, Romo. Ya sudah. Romo, mau ke ruang pusaka dulu. Mau melanjutkan pekerjaan Romo yang belum selesai. Baik, Romo. Nari Rati, sebentar lagi kau akan sepenuhnya menjadi milikku. Tak ada lagi yang bisa menghalangi niatku ini. Jagad Deo Batara. Di mana lecana Dharma Putraku? Pasti terjatuh di jalan. Aku harus segera mencarinya. Anggir Kamandanu sangat mencintai Murati. Bahkan bibik belum pernah melihat cinta seorang laki-laki muda melebihi cintanya padamu. Tapi dia tidak pernah mengungkapkannya sedikitpun, Mi. Mulutnya memang tidak pernah mengatakan cinta. Tapi kau harus tahu bagaimana gembiranya saat dia melihat wajahmu, memandang Murati. Dewa Tayang Agung, aku telah salah menilai perasaan kakang Kamandanu kepada aku. Bibik rasa belum terlambat bagimu. Tidak, Bi. Kini semuanya sudah terlambat. Aku sudah ternoda, Bi. Aku sudah sangat kotor. Aku sudah tidak pantas lagi untuk kakang Kamandanu. Rati, lupakanlah itu. Bibik kenal betul dengan Kamandanu. Anggir Kamandanu akar mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Lupakanlah semua yang sudah terjadi. Anggir Kamandanu memakluminya. Sebaiknya kita pulang. Hari sudah semakin malam. Rasanya aku tidak sanggup untuk pulang, Bi. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan jika Romo bertanya aku dari mana. Kalau begitu, biarlah Bibik yang mengantarmu. Nanti Bibik yang akan bicara dengan Romomu. Baiklah, Bi. Aku bersedia bibikan terpulang. Terima kasih, Bi. Ayo, Rati. Ayo, Rati. Cepatnya itu. Celaka kalau sampai hilang. Kakak mencari ini. Kamandanu, terima kasih. Ternyata kamu yang menemukannya. Aku benar-benar panik ketika sadar rencanaku terjatuh. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sudah Kakak lakukan pada Rati di Candiwalandir? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.